Hai rolling action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami dari tim Jejak Alam Misteri Brebes mendatangi narasumber yaitu Mas Ubed di desa pesantunan Brebes disitu akan menceritakan sebuah kisah konon ceritanya judul kisahnya perjalanan tersesat masuk ke alam goib sekarang saya akan mengambil memanggil narasumber langsung yaitu Mas Ubed Monggo Mas silakan Hai apa yang anda mau ceritakan tentang hal misteri terima kasih sebelumnya ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari cecak alam Misteri Brebes ya sedikit banyaknya ingin berbagi kisah tentang kisah ini tentang kakek saya sebenarnya tapi adik daripada kakek saya satu saudara lah ya Mbah saya lah ya jadi ceritanya itu waktu dia masih muda Mas ya mungkin tahun berapa saya kurang paham karena dia sendiri sekarang udah tua itu kan di waktu masih muda itu yang saya diceritakan bahwa dia itu pernah mengalami suatu pengalaman yang yang cukup aneh nyata ya nyata nggak bisa dijelaskan pengalamannya mungkin seperti ini waktu mbak saya itu jalan-jalan ya masih muda bersama rombongan temen-temennya tidak sepeda Mas jalan-jalan sampai ke Pantera di sana bahwa ya singkat kata udah di waktu saja di Pantera Nusanga sudah memasuki waktu senja ya Mas sudah sore itu Mas mungkin habis asa waktu jam 4 saya kurang paham tapi singkat kata bersama teman-teman mbak saya ayo udah sore kita pulang habis asa kembali pulang Hai berjalanan dari Pantera Nusanga ke santunan ya Nah disitu karena bikin mbak saya takut keburu sore buru petang gitu ya buru papir mahrib akhirnya dia inisiatif Hai dia bisa di rombongan mas gitu nggak pamitannya berarti iya gitu jadi rombongan juga nggak tahu yaitu lari sendiri masuk ke jalan alternatif Hai maksudnya dia mungkin untuk mempersingkat waktu ya maksud jalan itu Hai apa namanya Hai cekat ya nyekat jalan ya gitu ya hai 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 nggak tahu kenapa kita berani cerita temen-temennya itu sudah sampai mas sampai ke rumah berarti ya sudah duluan tapi mbak saya itu belum sampai sampai orang yang di rumah itu khawatir bingung Hai gimana aku belum pulang loh itu mungkin orang-orang di sini udah ngelawat ini apa namanya pantas waktu waktu dan mau malu yang lainnya udah sampe kok dibuat sampe enggak kan di carilah atau muter-muter lagi sampai carilah itu pantainya lagi padahal udah jelas tadinya parang-parang bonggungan sampai jalan dimana titiknya kurang tahu akan berpisah pikiran Mbak saya Mungkin kan dia mau cekat gitu kan biar cepat lebih cepat tapi ternyata di sebelum kembali mas aneh-aneh gitu cukup aneh kita ini beralih mas kita apa cerita ya tentang bahas saya lagi pengakuan bahasa ini saya masuk ke jalan alternatif itu supaya lebih cepat kan dia masih jalan pintas dia itu juga disitu merasakan keanehan kecanggalan dia mengayu sepedanya terus-menerus yang diheran dia mengayu terus itu tanpa sampai mas mudah dia larinya tapi yang dia bingung di sepanjang jalan itu dia tidak menemui yang namanya orang atau rumah ataupun kendaraan yang lain disitu kayak dia belantara hutan atau gimana ceritanya mungkin hampir seperti itu ya karena disebelah pengakuan itu di sebelah sebelah jalan itu hanya pohon-pohon akhirnya sudah lah dia nggak pikir panjang yang penting dia mau sampai rumah tujuan terus kayu terus di akhirnya disitu dia berupakan ini kayaknya bukan di tempat yang benar gitu kan kok nggak sampai-sampai ya disitu dia nangis mas nangis saat tidak langsung mas dia ini bingung tapi ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan ya petunjuk ya dia berdoa dia berdoa tapi disitu petunjuknya datang tepat di depan jalan dia menemui orang tua dan akhirnya di pertanyaan bahwa menemukan tanya kenapa kenapa mas saya mau pulang mbak saya pengen pulang tapi kok nggak sampai-sampai ini lho ini ada dimana mbak kamu pulang kemana kamu dari mana lho saya jadi nanti saya jalan-jalan sama temen-temen tapi saya ambil jalan-jalan atran aku kok sampai-sampai sekian lamanya saya ngayu sepeda itu nggak temu-temu dia itu hanya ketemu itu semuanya itu pohon-pohon semua belantara-dua nggak ada itu mas yang namanya jalan gelokan tapi setelah mbak itu tinggal ya udah kalau kamu mau pulang kamu lewat sini tapi ingat jangan sekali-kali menolak kebedakan itu pesannya amanatnya saya yang penasaran wujud kakeknya itu seperti apa kalau dibilang sosok kakek yang ini seperti orang tua kalau pakai katanya itu pakenya berwarna putih ya mungkin seperti jubah atau gimana lah ya saya kurang paham karena cepet ini juga waktu saya masih kecil kan diceritkan sama orang tua lah akhirnya ketemu jalan yang gelok itu ya ini dikutu-kutu dari badan mbak kakek itu tadi mbak saya ikuti jalan itu dan alhamdulillah nggak tahu kenapa jalan itu menuju ujung mas ya katanya sih langsung tahu-tahu sampai di pasar bawang pasar bawang lama mas cepet ya iya berarti kan dia tidak melewati Pandura mas dia juga tidak melewati desa pasar batang kan dia tahu-tahu masuk ke kawasan desa pesan tunai di pasar bawang lama wah apa yang disebut itu lorong gait ya mas mungkin kurang lebih seperti itu mungkin ada perbedaannya antara alam nyata dengan alam kata misteri juga ya mas nah setelah itu yang anehnya lagi jadi mas ya mungkin sampai di rumah itu menjelang mahrif mas nah disitu dia seneng kan alhamdulillah sudah sampai di desa di rumah itu menjelang mahrif seperti yang diharapkan iya nah itu yang yang dipikir itu dia masih pas jemahri datang mendekati dia kan mungkin perjalanan dari sana habis asar kan gitu kan jam 4 sampai rumah dia menjelang mahrif dia pikir alhamdulillah tidak terjadi apa-apa kan ternyata disini orang rumah yang sedang mencari dia disitu manis kaget aduk campur kamu kemana aja sudah satu hari keluarganya di kamu ya Allah padahal yang dia rasa ini perjalanannya berapa jam ya ah tidak sampai jam mas dia pengakuan dia itu kurang dari berapa setengah jam sesekitar 30 menit atau berapa tapi pada dunia pada kenyataannya itu sudah satu hari berarti antara alam goib dan alam nyata itu berbeda mungkin ya harinya ya mungkin ya ada perbedaan perbedaan waktu disitu ya ya baru tahu saya ya mungkin selebihnya saya kurang tahu ya mas ya itu hanya daripada pengalaman orang tua yang diseritakan dengan saya ini aneh juga ya teman-teman para penonton dan para subliver terima kasih sekian dari cerita nar sumber kami menceritakan tentang kejambalan-kejambalan di alam misteri masuk alam goib yaitu kakeknya Mas Upit kurang lebihnya kalau ada kata salah mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih